Halo teman-teman, kenalkan, nama saya Sandiang Gawijaya, saya berasal dari kota Jakarta. Saya berlatar belakang seorang sarjana ilmu komunikasi dari salah satu universitas elit di Jakarta, yaitu PH. Saya mulai menjalankan usaha ini ketika saya duduk di bangku kuliah saat saya sedang mengerjakan tugas akhir saya. Nah saat itu, saat saya sedang mengerjakan tugas akhir saya, terlintas di pikiran saya bahwa ini adalah tugas terakhir saya di kampus. Dan saya berpikir, selesai saya mengerjakan tugas akhir ini, artinya saya masuk ke dunia pekerjaan. Pertanyaan yang ada di otak saya adalah, apakah saya mau bekerja? Sedangkan saat itu, teman-teman saya yang lulus terlebih dahulu dibanding saya, ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun, sedangkan saya 5 tahun, mereka lulus terlebih dahulu dengan IPK yang jauh lebih tinggi dibandingkan saya dengan IPK 3, mereka sudah masuk dunia kerja dan saya sempat bertanya kepada mereka, Nah, kira-kira mereka dapat gaji berapa? Dan saat itu yang mereka dapatkan sekitar nominannya 5 sampai sekitar 7 juta paling tinggi. Di saat itu saya berpikir, karena kuliah saya sudah cukup memakan banyak biaya, kurang lebih senilai dari awal kuliah hingga lulus itu senilai 1 kijang inova, Jadi saya berpikir saat itu, kalau saya bekerja dengan IPK saya yang jauh lebih rendah dibandingkan teman saya, dan lulusnya juga jauh lebih lama dibanding teman saya, artinya saya mau mengharapkan gaji berapa, dan kapan saya bisa balik modal untuk biaya universitas saya. Tapi kalau saya buka usaha, saya tidak punya modal. Untuk minta orang tua lagi, saya tidak mau, karena orang tua saya sudah keluar duit banyak untuk biaya saya kuliah dari awal hingga akhir, jadi saya berpikir, apa yang bisa membuat saya bisa menghasilkan uang banyak mencapai impian-impian saya dengan modal yang terbatas. Dan saya memutuskan untuk menjalankan usaha ini dengan sangat serius sekali. Waktu itu, saya betul-betul membagi waktu saya dari mengerjakan tugas akhir, dan juga menjalankan usaha ini. Pagi saya mengerjakan tugas akhir dari sekitar jam 12 siang hingga jam 6 sore, selesai jam 6 sore, saya mulai menjalankan usaha ini hingga jam 1 subuh, setelah itu saya pulang ke rumah, saya lanjutkan mengerjakan tugas akhir saya lagi hingga pagi hari sekitar jam 6, lalu saya tidur, jam 11 bangun, melanjutkan tugas akhir lagi, kurang lebih seperti itu rutinitas saya selama kurang lebih hampir setengah tahun. Karena saya tidak mau mengorbankan akademi saya. Alhasil, di pertengahan tahun 2012, saat itu saya sudah mulai menunjukkan hasil, di mana saya mendapatkan perjalanan gratis dari perusahaan Tiansi ini, ke China melihat pabriknya, melihat kebesarannya. Pulang dari sana, saya semakin yakin lagi, lalu saya semakin keras menjalankan, kebetulan saat itu saya sudah selesai tugas akhir saya hanya sedang menunggu waktu saya untuk diwisuda. Nah, ketika saya diwisuda, di bulan Mei 2013, waktu itu teman saya ada menawarkan saya untuk bekerja dengan dia. Nah, saya tanya, gaji yang ditawarkan berapa? Dan teman saya menawarkan gaji senilai kurang lebih 5 juta rupiah. Dan saat itu saya bilang bahwa saya diusaha ini sudah menghasilkan kurang lebih belasan juta. Jadi, saya saat itu tidak memutuskan untuk bekerja, saya lanjutkan usaha ini, dan juga saat saya wisuda, saat teman-teman saya hanya wisuda mendapat ijasa, saya dari perusahaan ini diberikan sebuah mobil senilai kurang lebih 160 juta. Itu membuat saya semakin yakin dengan usaha ini. Belum lagi perjalanan-perjalanan yang saya dapatkan dari kurang lebih ke Turki, terus saya dapat perjalanan juga di 2013 ke Australia. Di 2014, saat itu usia saya 24 tahun, dan saya sudah punya penghasilan di atas usia saya, dan juga saat itu saya mendapatkan uang cash dari perusahaan dalam bentuk reward senilai 20 ribu USD, saya mendapatkan perjalanan ke Vietnam, saya mendapatkan perjalanan juga ke Rusia, di tahun 2015, saya mendapatkan juga perjalanan ke Tanah Suci Agama saya, Israel, Mesir, Jordania, Paris juga saya dapatkan, dan juga Monaco. Ya, betul-betul usaha ini dahsyat sekali, Bapak Ibu. Saya dari latar belakang yang tidak punya pengalaman bisnis, tidak pernah bekerja, ya hingga detik ini ijasa saya masih ada di dalam lemari, tidak pernah dipakai. Saya bisa, saya yakin Anda juga bisa, karena usaha ini sudah ada sekolahnya. Selama kita mau ngikutin, apapun latar belakang Anda, saya yakin pasti bisa. Tinggal Anda mau atau tidak, bukan bisa atau enggak. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Saya Sandi, dadah.